pada siang hari ini atau menjelang sore kita akan melakukan perbaikan pada handphone perbaikan handphone yaitu Samsung SM itu dia Samsung SM B109e jadi pemasalahnya disini kalau seandainya kita menekan tombol power ini akan ada masalah enggak bisa di tekan dan apabila kita menekan lagi tombol bintang itu enggak akan tertekan jadi saya ukur-ukur terlebih dahulu dan cara mengukurnya seperti biasa dulu kita harus menggunakan mode dioda mode dioda ini di atas saya perlihatkan kepada kawan-kawan agak sedikit berantakan ini kawan-kawan seperti biasa saya memakai Zotek ZT102 saya atur di mode dioda dan mode buzzer salah satu kalau seandainya ada yang bergabung biasanya seperti multi tester seperti ini berada di mode ini dia di bawah mode buzzer sama dioda jadi saya memakai yang Zotek karena ini yang sering untuk mengukurnya dikasih di kawan yang positif yang merah ini untuk mengukur di mode buzzer atau dioda kita ukur dulu di tegangan ini nilainya di atas seperti demikian saya akan perlihatkan secara mendetail kepada kawan-kawan itu berarti ini kawan untuk tombol power ini dulu berarti ini bukan apa ya Oh ini yang kawan karena bukan kawan yang bukasih di positif tadi ini kawan ini ini ada nilai itu nilai empatannya satu koma enam Hai hat satu koma enam Hai dan kita lihat yang satu apakah putus bukan ide ini yang ini emang ini koning satu biasanya ini ikon dan ini ada nilai ini tuh nilainya satu koma enam dan dibin tombol bintang kipet bintang tadi kita ukur Hai di sini ada nilai yang satu nggak ada nilai itu oke berarti di sini ada nilai yang ada nilai yang satu dan yang satu nggak ada nilai karena biasanya ini ada nilai seperti di nol ini ada nilai di tengah dan di sampingnya itu yang bulat ada nilai berarti itu biasanya agak sama nilainya kalau di mode dioda oke jadi mari kita tracking atau kita cari permasalahannya di sebelah mana dan saya coba lihat dulu secara apa kita urut jalurnya ini jalurnya saya polehkan kepada kawan-kawan ini yang menuju Hai jalur ini agak klik kelihatan yang menuju ke bintang tadi berarti di sini salah satu ada yang putus dan ternyata ada resistor di sini yang udah di jemper mungkin rongpas jemperan ya jadi kita rapikan kembali nanti biasanya di sini ada resistor nilainya itu biasanya 0 OHM atau nilainya itu 0 biasanya itu satu jalur aja dia dan di sini biasanya yang satu tadi kalau nggak salah Oke kita coba ukur dulu biar lebih pas ya perkecil lagi itu di atas nilai apanya oke kita ukur nilai dan yang satu itu ada nilai berarti ada sebuah pemasalahan di jalur antara ini dan yang resistor yang satu itu ada nilai 5 0,5 dan yang satu 0,5 dan yang satu ini 0,5 dan jalur yang sebelah sini kadangnya berarti di sini ada permasalahannya nilainya putus jadi udah ketemu permasalahannya di sini tadi untuk tombol keypadnya itu aman ternyata itu mungkin korosi di tombol power seperti ini dia harus perlu diganti di sini mungkin ada korosi tadi dan saya juga udah memboskannya memang ada betul ada bekas air yang udah mengendap karena ini bekas kena air dia jadi mengendap dan itu udah saya beruskan dan ternyata tadi ternyata ada nilai berarti udah mulai bisa untuk tombol power untuk tombol bintang itu kan kawan disini ada permasalahannya nah kita baguskan pakai kaca pembesar saya memang ada mikroskop karena saya lagi nge-live nggak apa-apa lah karena nggak ada juga untuk menunjukkan nggak ada kamera untuk menunjukkan secara lebih dekat nanti saya kasih saya pakai ini aja dulu seperti biasa untuk melakukan jempa kalau misalnya mau membaguskan silahkan kasih flak ini flak sama saja saya yang merek apa itu King Bong King Bong ini ini termasuk bagus tapi asapnya agak lumayan ya kalau seandainya mau kalian gunakan itu RM A218 kadang kugunakan itu di IC juga memang mantap sekali juga nggak kalah saing lah bagus nilainya bagus hasilnya dan nilainya palingan ini kesalahan sudah 80-an waktu saya boleh kemarin secara online dan saya masukkan di suntik seperti kayak gini biar lebih mudah saya untuk menggunakannya ada yang minjam kilo untuk jual karet tadi juga jadi dia mau kembalikan oke saya coba Zoom dia biar saya perlihatkan kepada kawan-kawan itu dia itu dia kawan-kawan oke saya coba itu satu jalur jadi sambungkan aja dari sudut ke atas ke sudut sini itu untuk menyambungkannya saya lihat dulu di mikroskop sebentar oke oke itu saya mau nonton dia dulu di mikroskop eh nonton mau lihat dia dulu di mikroskop apakah bagus atau tidak oke sekalian saya bagusin oke udah bisa seperti biasa bersihkan pakai thinner biar ya flaknya lepas dan mari kita coba apakah hasilnya bagus atau tidak gimana casingnya ya tadi ini ini dia namanya cepat saja pakai 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 pencet saja untuk menghidupkan itu dia hidup kan kawan itu ada suara tingningningningningningningningningningning kita coba kita coba semua 1 2 4 5 6 7 8 9 bintang itu bintang dari masalah nol baga tombol atas tombol bawah samping tombol samping tombol samping hapus bisa opsi bisa panggil bisa berarti udah aman semua tombol tengah belum dicoba oke berarti aman demikianlah dari saya dari teknisinya semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua yang menggunakannya atau yang membutuhkan mungkin ada yang kurang tahu untuk menjemper kalau saya nanya putus jalur ini tadi putus jalur bintangnya makanya gak bisa seperti itu demikian dan terima kasih kawan-kawan semua salam dari teknisinya